Intro Oke baiklah kita akan belajar bagaimana cara menggunakan Google Classroom Nah disini bagaimana cara mengerjakan tugas-tugas yang ada dalam Google Classroom Yang pertama kalian masuk kelasnya dahulu Jika sudah masuk kelas atau membuka aplikasi Google Classroom Kalian masuk ke dalam kelas Nah di dalam kelas terdapat beberapa opsi Nah di bagian bawah ini saya mencontohkan menggunakan smartphone atau handphone Nah di bagian bawah ada forum, tugas kelas, dan anggota Nah karena ini saya masuk sebagai murid atau sebagai student Nah disini caranya adalah pilih tugasnya Tugas kelas Tugas kelas disini ada pelajaran 1, pelajaran 2 Tugas mana yang mau kamu kerjakan Nah disini misalnya pelajaran 1 ini adalah matematika Pelajaran 2 adalah pelajaran agama Nah sekarang yang ditugaskan adalah pelajaran 1 Langsung kamu pilih pelajaran 1 Nah disini ada pelajaran 2 Nah disitu sudah ada tugasnya Pilih tugasnya Ketika sudah memiliki tugasnya Kamu bisa scroll ke bawah Terlihat tugasnya disana Kerjakan dengan bantuan ayah kita Disitu ada PDF-nya Setelah tugasnya Bisa kamu pilih PDF-nya Oke Akhirnya kelihatan PDF-nya Disini kamu bisa langsung mengerjakan di dalam kertas Di bagian kanan atas terdapat gambar PDF-nya Ini artinya kamu dapat menulis secara langsung Bisa kamu pilih Dalam gambar pensil pun terdapat beberapa opsi Ada eraser Ada pensil Dan ada study low Dan setelah yang Di bagian paling belakang ada huruf A Itu artinya digunakan untuk menulis Jadi kalau misalnya kamu pilih yang gambar pulpen atau pensil ini Kamu bisa langsung mengerjakan disini Ini kan tugasnya adalah diminta untuk menarik garis Atau menjodohkan Misalnya gambar ini Kamu tarik garis kesini Ini gambar garis kesini Nah Kalau gambarnya kurang besar bisa dibesarkan Nah Oke Bagian bawah ya tidak bisa Kemudian Kalau misalnya tugasnya adalah diminta untuk menulis Kamu bisa memilih huruf A paling belakang Dan kamu klik di bagian yang ingin kamu tulisin Soalnya kamu tulisin Ini pun bisa kamu geser-geser sesuai tempat yang Seharusnya Atau disesuaikan dimana dia harus berada Nah ini bisa kamu geser-geser Setelah selesai Di bagian kanan atas Ada gambar panah ke kiri Panah ke kanan Ada titik tiga Dan ada gambar yang Segi empat tapi tidak sempurna Itu gambar disket Itu artinya Digunakan untuk save Nah setelah selesai mengerjakan Kamu harus save Tunggu dulu Anda membutuhkan waktu Tergantung jaringannya Jaringannya stabil Dia akan langsung Langsung terkirim Nah jika sudah Bagian bawah kan ada Anak panah ini Bisa kamu tarik ke atas Bisa kamu Serahkan Harus diserahkan Klik serahkan Nah Pekerjaan telah terkirim Artinya Pekerjaan kamu Sudah diserahkan Kepada guru Jadi Guru nanti tinggal Menilai hasil pekerjaan Tugas Sudah diserahkan Oke Begitulah cara Mengerjakan Untuk mengerjakan Tugas BDK Terima kasih Kalau sudah selesai ini Bisa dikembalikan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih